Hai Capricorn, ini adalah General Reading tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian Seperti apa tujuh hari ke depan Anda Untuk single, berpasangan, dan urusan karir Anda Rezeki Anda, karir, keuangan Juga ada jawaban-jawaban dari semesta, dari beberapa sumber dan notuself nantinya Baiklah, mari kita mulai Untuk single Single Ini tampaknya Anda akan merasakan sebuah kelegaan Banyak hal berjalan kembali Merasakan sebuah kemakmuran dalam life Anda Beberapa Anda tampak akan bertemu dengan seseorang yang akan memanjakan Anda Entah Seseorang yang menyukai Anda Melakukan pendekatan lebih kepada Anda Dengan cara memanjakan Anda Atau mungkin di sini teman Anda memanjakan Anda Atau di sini tetangga Anda memanjakan Anda Atau bisa juga orang tua Anda atau keluarga dekat Anda memanjakan Anda Jadi di sini Jadi di sini tujuh hari ke depan saya rasa Anda ini bersituasi sangat damai Sangat merasa indah Beberapa dari Anda lainnya Dipenuhi dengan rasa syukur Karena berada dalam situasi yang damai dan makmur Semacam itu Banyak hal terjadi sesuai harapan Apa yang Anda inginkan bisa Anda dapatkan Ada hadiah-hadiah yang romantis Berasal bersumber dari manapun Wow Untuk tujuh hari ke depan Selain dipenuhi dengan rasa syukur Tampaknya di sini Anda menjadi sorotan Tampaknya pula di sini ada semangat yang membara Dalam Anda-Anda single untuk semakin mengembangkan diri Anda Tentang kesuksesan Tentang masa depan Menjadi fokus Anda Semacam itu untuk bacaan lainnya Mungkin di sini Anda tidak ada yang tidak terlalu memikirkan urusan cinta-cintaan Anda hanya terfokus saja kepada masa depan Anda Wow Di empress, di empress Dipenuhi dengan kenyamanan Dalam berkarir Dalam lingkaran Dalam pertemanan Dalam percintaan Dalam kekeluargaan Dipenuhi dengan kelimpahan Semacam itu Beberapa dari Anda akan mendapatkan warisan mungkin Warisan sebuah usaha Warisan berbentuk harta benda Ya, untuk para single di sini Rezeki tidak terduga yang cukup fantastik untuk Anda Atau hadiah di sini Yang cukup fantastik untuk Anda Semacam itu Amazing saya rasa di sini untuk tujuan di depan Anda para single Congratulations Banyak acara-acara yang akan Anda hadirin Banyak undangan-undangan yang datang kepada Anda Entah di sini rapat-rapat penting Entah acara makan-makan Entah acara pernikahan Entah acara perayaan apakah Untuk banyak dari Anda Dan hadirilah Di sana Anda akan menemukan kebahagiaan Di sana Anda Akan bertemu dengan banyak orang-orang baru Dan atau hal-hal baru Jika memang resonate Ada undangan-undangan datang kepada Anda Hadirilah sebagai pesan untuk Anda Ya, akan semakin mengembangkan diri Anda Dan atau lingkaran Anda Bertemu teman baru Seprekuensi Sepvisi semisi Kemudian ada jalinan kerjasama Atau urusan percintaan Kemudian terjadi hubungan yang intens Semakin ke depan Tukar-tukaran sosial media Tukar-tukaran nomor-nomor Dan kita berpindah untuk Berpasangan Berpasangan di sini Tampaknya ada yang merasa posan Dalam hubungan Mungkin Sedang bermasalah Dan masalahnya itu lagi Itu lagi Di waktu yang lalu Dengan masalah yang sama Sudah membuat perjanjian Akan memperbaikilah Akan lebih baiklah Dan serupa lainnya Tetapi terjadi lagi Sao ada yang bosan Komplain Ada yang bosan Menyampaikan isi hati Dan untuk bacaan lainnya Ada yang bosan Dengan perjalanan Hidup berpasangan Sehari-hari Mungkin di sini Untuk Anda-Anda yang Tentang perjanjian Untuk tidak mengulangi inilah Dan atau Beginilah Apakah Apakah Mendapatkan solekan Konsisten Dengan apa yang sudah Anda janjikan Semacam itu Dan Untuk beberapa daya Anda Yang bosan Dengan situasi Dan atau rutinitas Perlulah Anda Perlulah Anda Untuk Men-shake hubungan Anda Biasa kemana Diganti kemana Kira-kira Semasa itu Sehingga ya Memang tidak bosan Tidak monoton Dan membosankan Untuk bacaan lainnya Entah kenapa Di sini Ada yang merasa Diremehkan oleh pasangan Hargai diri Anda Buat batasan Tingkat kelayakan Sampai di mana Anda bisa menahan itu Buat batasan Anda berharga Pesan untuk Beberapa dari Anda Jika memang resonate Jangan membiarkan Diri Anda Semakin diremehkan Oleh pasangan Bukannya membaik Hubungan Anda Semakin parah Hubungan Anda Khususnya Diri Anda Yang semakin Akan diinjak-injak Olehnya Semakin Semena-mena Atas Anda Semacam itu Anda yang Makin hancur Berantakan Di sini Ada ego yang tinggi Di sini Ada keakuan Yang tinggi Di sini Ada keangkuhan Yang tinggi Di sini Apakah Anda mungkin Sudah menikah Dan Dan seseorang Anak-anak 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 Anda kah Itu yang mungkin Saya maksud Sebagai Mereka masih Membutuhkan Anda Semasa itu Jaga baik-baik Kesehatan Anda Terutama mungkin Mental Anda Di sini Jika memang Resonat Ada orang-orang Ada mereka-mereka Yang Masih Menginginkan Keberadaan Anda Mencintai Anda Menyayangi Anda Mengasihi Anda Dan Serupa lainnya Jaga baik-baik Diri Anda Jika Ini masih Berpacaran Saya rasa Mungkin Walau Keputusan Tetaplah Ada di tangan Anda Better Anda mencari Yang lainnya Saja Kita berpindah Untuk Urusan Karir Anda Karir Anda Jikarlah Istirahatlah Ada Karir-karir Di sini Yang Membutuhkan Kefokusan Membutuhkan Kesehatan Yang prima Maka Jika Anda Tumbang Berpotensi Membuat Karir Anda Terhenti Dan untuk Bacaan lainnya Di sini Karir-karir Yang mungkin Terhenti Ini tampaknya Memang perlu Usaha lebih Untuk Menggerakannya Kembali Untuk Membangkitkannya Kembali Untuk Supaya Ibarat roda Berputar Kembali Semacam itu Intinya adalah Butuh Usaha lebih Atau Butuh Strategi Berbeda Atau Membutuhkan Jalan yang Berbeda Atau Cara yang Berbeda Atau Mungkin Banting Setir Di sana Sarilah yang Lebih sesuai Untuk Anda Karena mungkin Di sini Anda tidak Sesuai Carilah yang Lebih sesuai Untuk Anda Passion Anda Bekat Anda Kemampuan Anda Maka Akan Barulah Bisa Bergerak Kembali Ya Justice di sana Sebuah Keseimbangan Sebuah Penyesuaian Kesesuaian Maka Bisa Juga Mewakili Memang Berada Di karir Ini Adalah Karir Yang Tidak Sesuai Dengan Anda Lins of Gaps Cari Bantuan Mungkin Mungkin Cari Bantuan Jika Selama Ini Anda Tidak Mencari Bantuan Walau Sebenarnya Anda Memang Membutuhkan Bantuan Cari Bantuan Tetapi Jika Memang Semua Hal Sudah Dilakukan Sudah Maksimal Istilahnya Anda Melakukan Bantuan Karir Anda Tetap Berhenti Juga Di Situ Maka Anda Perlu Banting Setir Sementara Untuk Anda Yang Tidak Ada Masalah Dalam Berkarir Anda Di Sini Tidak Ada Masalah Dalam Berkarir Anda Untuk 7 Hari Kedepan Semuanya Berjalan Apa Adanya Lancar Lancar Saja Semacam Itu Intinya Adalah Tidak Ada Masalah Dan Seperti Apa Adanya Melakukan Rutinitas Seperti Biasanya Dan Ya Semuanya Berjalan Seperti Biasanya Bahkan Tidak Ada Salahnya Untuk Tetap Mengembangkan Apa 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 Sudah Baik Tersebut Semakin Berkembang Dan Berkembang Kita Berpindah Untuk Urusan Keuangan Anda Wow Tampaknya Ada warisan Warisan Ada Rezeki Tidak Terduga Seperti Yang Saya Sampaikan Di Tembaran Single Tadi Dipenuhi Dengan Kemakmuran Di Sini Keuangan Keuangan Tidak Terduga Hadiah Hadiah Dan Saya Rasa Intinya Saja Adalah Anda Mungkin Yang Tidak Baik Baik Saja Secara Keuangan Tetaplah Melakukan Manajemen Keuangan Setidaknya Untuk 7 Hari Kedepan Anda Tetap Bisa Memenuhi Kebutuhan Kebutuhan Anda Sementara Untuk Anda Yang Baik Baik Saja Dalam Hal Karir Anda Dimana Secara Keuangan Pun Baik Baik Saja Disana Boleh Dibilang Lancar Lancar Saja Dipenuhi Dengan Kelimpahan Dan Walaupun Anda Tidak Baik Baik Saja Ada Pertolongan Bantuan Atau Rezeki Tidak Terduga Untuk Anda Secara Keuangan Tiba-tiba Ada Orang Yang Berinvestasi Pada Anda Tiba-tiba Ada Ada Orang Yang Mengajak Kerjasama Atau Kolaborasi Dengan Anda Semacam Itu Membuat Produk Bersama Kemudian Bagi Hasil Anda Atau Mungkin Disini Anda Menyediakan Tempat Dia Menyediakan Tenaga Ada 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 lagi Mungkin Yang Menyediakan Keahlian Ada Kolaborasi Atau Kerjasama Semacam Itu Tempat Tempat Saja Juga Mangkrak Keahlian Saja Tanpa Tempat Juga Mangkrak Semacam Itu Maka Dengan Penggabungan Semuanya Barulah Bisa Bergerak Kembali Barulah Bisa Menghasilkan Queen of Sword Di sini Perlu Ada Yang Dipikirkan Secara Detail Secara Keuangan Anda Apakah Penanda Tanganan Kontrak Melihat Segala Sesuatu Dengan Lebih Detail Tentang Perjanjian Perjanjian Pasal Per Pasal Kalimat Per Kalimat Kata Per Kata Positif Negatif Yang Pasti Akan Mengikuti Ada Sesuatu Yang Perlu Dilihat Dengan Detail Tentang Urusan Keuangan Anda Ada Pembukuan Pembukuan Melihat Itu Saya Rasa Untuk Beberapa Dari Anda Perlu Untuk Teliti Dalam Melihat Memeriksa Pembukuan Anda Apakah Ada Potensi Mungkin Kebocoran Keuangan Di sini Di bagian Administrasi Ada Kebocoran Keuangan Rambu-rambu Untuk Anda Untuk Usaha Anda Penyelewengan Keuangan Mungkinkah Semasa Itu Dan Ya Anda Yang Sebagai Tulang Bunggung Di sini Ini Bisa Memenuhi Segala Mereka-mereka Yang Berpegang Kepada Anda Terima Orang mungkin yang akan datang meminta bantuan kepada Anda, lakukan sebisa-bisa yang bisa Anda lakukan. Karena mungkin dia melihat Anda secara keuangan, dia membutuhkan bantuan keuangan. Dan melihat Anda secara keuangan, setidaknya mungkin dia berpikir Anda bisa menolongnya. Tidak ada salahnya berbagi kasih, berbagi kebaikan, but mungkin sebagai garis bawah merah adalah lakukan sebisa-bisa yang bisa Anda lakukan. Baiklah, kita berpindah untuk jawaban-jawaban dari semesta. Sementara saya mensapel kartunya, silakan fokuskan pertanyaan Anda. Dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda. Jawaban untuk pertanyaan Anda adalah lihat tanda-tandanya. Tanda-tanda kode-kode semesta yang akan diberikan kepada Anda sebagai jawaban atau bimbingan bagi langkah-langkah Anda. Atau sebentar lagi, ya akan datang jawaban atau bimbingan untuk Anda berbentuk kode-kode semesta. Pekalah kepada kode-kode semesta. Atau mundur lagi ke belakang. Serahkan segala kelukesah Anda tersebut kepada semesta. Semesta akan memberikan jawaban atau bimbingannya dalam bentuk segala bentuknya. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar. Walaupun sekali tetapi mengenal di hati Anda, bisa jadi itu adalah jawaban atau bimbingan untuk Anda, apalagi berkali-kali. Kita berpindah untuk angka, jika jawaban Anda berbentuk angka. Angka depan, tengah, belakang. Kode-kode, apakah? Wow, 55 angel number untuk Anda. 55 atau 555, kah? 1, 7, 5, 5, 1, 6, 2, 2, 3. 8, 0, 7, 5, 4, 3, 2. 2, 5, 8, 4, 1, 3, 9, 6, 5, 2, 2. Angel number lagi untuk Anda. Dan ya, ini adalah kolaborasi. Ini adalah pemilihan. Jika berapa dari Anda mungkin berhadapan dengan pilihan. Pilih dengan bijak. Dan, laki-laki perlu Anda sesuaikan dengan diri Anda. Kita berpindah untuk huruf. Jika jawaban Anda berbentuk huruf. P, Y, D, K, L, E, U, tempat asal, tempat tujuan, kota, negara. S, R, G, S, R, G, Singkatan-singkatan panggilan sayang nama panggung instansi G, P, B. Nama-nama bulan. April, Juli, November, yang double, energinya mungkin lebih kuat dari yang lainnya atau mungkin perlu menjadi sorotan untuk Anda. November, November, September, Januari, Agustus, Oktober, Maret, Maret. S, R, G, J, 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 J Aries Jenis-jenis hewan Be kind to animal Atau mungkin kesukaan gebetan Keliharaan gebetan Panggilan sayang gebetan mungkin Ya, sebuah panggilan sayang Mungkin adekah yang memiliki panggilan sayang zebra Ikan pari Albatros Zebra Beberapa di anda mungkin? Tutum power spirit animal kah? Albatros berang-berang marmut Dan not to self untuk anda Anda mengharapkan dia Tapi apakah dia juga menginginkan anda? Atau apakah dia layak untuk anda? Anda bisa ulangi Hingga anda paham apa yang tertulis di sini Dan sebelum meletakkan pilihan Ketahui konsekuensinya Tentang cinta Apa yang dirasakan dipikirkan? Ini dikatakan seseorang pada yang lain Aku tidak seharusnya membiarkan pergi Dan Aku takut jika aku tidak cukup baik untukmu Self-care Membuat mading Ya, tentang apapun Tentang tujuan anda Gambar-gambar yang memberikan semangat kepada anda Tulisan-tulisan yang memberikan motivasi kepada anda Atau just gambar-gambar indah Atau Gambar-gambar cantik Ya, entahlah Intinya adalah buat Mading Untuk anda lihat-lihat Untuk apapun Pada tembok anda Pada Mungkin anda memiliki papan khusus untuk itu Dan message from universe Saya akan menebannya dalam bentuk pilih kartu Walaupun tidak menjadi pilihan anda Tetapi mengenali hati anda Bisa jadi Itu pun adalah untuk anda Satu, dua, tiga Silahkan pause jika anda membutuhkan waktu lebih Kartu pertama Lihat dari gambar yang lebih luas Anda yang berada di Kartu ketiga Jadikan apa yang anda katakan Apapun itu Sehingga tidak hanya mungkin kata-kata saja Service lips saja Atau janji-janji belaka saja Dan Untuk anda yang berada di Kartu ketiga Anda ini adalah seseorang yang layak Layak untuk dicintai Layak untuk dikasihi Layak untuk dijaga Atau untuk bacaan lainnya Ketahuilah Apa-apa yang layak dan atau tidak layak untuk anda Baiklah Sampai disini dulu Semoga bermanfaat Thank you for watching See you Selamat menikmati kemudian Terima kasih.